Bagaimanapun ini tahapan pemilu belum selesai KPU sampai KPU memutuskan Dan lain sebagainya pun masih ada Masih ada kemungkinan misalnya gugatan ke MK Misalnya bahwa ada banyak hal janggal Ada banyak hal yang seharusnya tidak terjadi Selama pemilu ini tapi terjadi secara masif Oke kita tahu logis kalian Luar biasa Tapi ada hal yang gak bisa kalian beli Yaitu integritas Apapun hasilnya nanti ya Kalaupun misalnya Ganjar pun misalnya Untuk saat ini belum bisa memimpin kita Gua akan tetap ada di belakang Ganjar Apapun nanti posisi dia Dan jangan sebenarnya Memberi pekerjaan level tertinggi Kepada orang yang gak bisa bekerja Jadi kami Bisa mengatakan menang atau kalah Kami memegang prinsip Dan kami bangga apapun hasilnya Hari ini kita ngobrol-ngobrol Sama kawan kita nih Om Dodi Deo Kita tapping hari ini tanggal 14 Februari 2024 Jam 4.30 Hampir sore lah ya Hampir sore Setelah pencoblosan Iya pada Secara umum kita sudah Inilah mas Dodi Dari mantau beberapa Lembaga survei yang melakukan quick count Kurang lebih kita Kita sudah hampir bisa menyimpulkan hasilnya Bahwa Sudah ada pemenangnya Apa namanya Sudah ada pihak yang hampir dipastikan sebagai pemenang Secara quick count Dan mungkin satu petaran Gitu lah Oke bahwa Dari awal Kita disini semuanya sudah mendeklarasikan diri sebagai Pendukungnya Ganjar Pranowo Bahkan jauh sebelum Ganjar Dideklarasikan Sebagai capres dari PDI Perjuangan Dan partai pengusung lain Sebelum ada Prog Mahfud Dan lain sebagainya Tapi hari ini kita kemudian Kalau melihat dari itu ya Per saat ini Data yang masuk dari survei itu Sekitar 46 sampai Ada beberapa lembaga survei Sekitar 45 persen Sampai 55 sekian persen gitu Dan kelihatannya hasilnya sudah Kelihatan Bahwa Mungkin Pasangan yang kita dukung Ganjar dan Mahfud Bukan pemenang di pemilu kali ini Gimana mas Dodi Sejauh ini Sebagai orang yang Mendeklarasikan Mendukung Ganjar sejak lama nih Sejak awal sebelum pengusungan Kita akan balik kepada alasan sih Kenapa Gue misalnya dulu mau dukung Ganjar gitu ya Kenapa dulu waktu jaman PDIP Masih bingung Confuse antara Bapuan dan Pak Ganjar ini Gue concern banget Ganjar, Ganjar, Ganjar Sampai akhirnya diusung Sebenarnya yang harus Yang harus menjadi Tolok ukur gue sih gini Bahwa Apapun nanti cerita akhirnya Ya gue bangga Berada disini gitu ya Gue bangga bahwa gue jadi bagian Yang memang Mendukung orang Yang gue tau banget Bahwa seharusnya memang Orang ini yang paling layak Sebenarnya Apa yang bikin lo menyimpulkan Bahwa orang ini paling layak Banyak hal sih Ganjar bukan orang yang sempurna Tapi dari tiga password yang ada Yang kita lihat gitu ya Kalau kita bandingkan Udah banyak lah konten kita bahas soal itu Banyak orang yang ngomongin juga Bahwa memang cuma Ganjar yang harusnya Kalau memang Banyak faktor Kalau alasannya Penurus Jokowi Ya cuma Ganjar yang paling mirip Jokowi Kalau alasannya paling egaliter Ya cuma Ganjar yang egaliter Dengan rakyat Kalau alasannya Komunikasi Cuma Ganjar yang paling bagus komunikasinya Alasannya program kerja Program kerja sudah Sangat jelas Sampai dilakukan Ganjar Selama 20 tahun terakhir Ditambah lagi dengan Prof. Mahfud Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin soal Mutu dan kualitas Ya kita udah tau sih Apa yang harusnya ada di depan Tapi kan sekarang Masalahnya kompetisi itu ternyata Tidak ditunjukkan oleh mutu dan kualitas Bukan itu penentunya ternyata Gitu Ya ya Di Gue ya Setiap pemilu itu Ketika Menimbang Capres atau Cawapres yang Capres dan Cawapres yang gue dukung Gitu misalnya Mendekatinya mulai dari Mulai dari daftar dosa Biasanya begitu Betul Artinya gue melihat bahwa Memang ya setiap paslon Pada akhirnya ketika Masuk ke politik Itu mau tidak mau Dosa itu bukan Bukan berarti kesalahan ya Dalam pengertian beginilah Bisa saja dia mengambil Sebuah keputusan Yang tidak populer Dan akhirnya Hasilnya tidak sesuai Dengan yang diinginkan Misalnya mengorbankan banyak orang Misalnya begitu Karena secara teknis Awalnya misalnya Pada saat dia mengambil keputusan Dia tidak menduga itu Itu bisa jadi dosa Padahal dia tidak berniat buruk Misalnya Apalagi Dosa-dosa yang berasal dari Niat buruk Ya Tentu saja Kalau gue ya Menimbang tiga paslon ini Ya Apa namanya Gue ngeliat memang Mas Ganjar lah Yang paling Pertama itu lah ya Pasangan Mas Ganjar Dan Prof Mahfud Yang paling Sedikit dosa publiknya Ini dosa dalam pengertian Konteksnya dosa publik ya Iya betul Dosa publik ya Setiap orang melakukan dosa peripat Ya gue gak ada urusan lah Gitu lah ya Tapi dosa publiknya Ketika dia menjabat Atau dia Ketika dia mempunyai Kewenangan Apakah dia melakukan sesuatu Yang membuat Mengorbankan banyak orang Dan lain sebagainya Gue ngeliat Ini paling minim Ada di pasangan Mas Ganjar dan Prof Mahfud Makanya berkali-kali Gue Berkali-kali Di beberapa kaya konten Gue mengatakan bahwa Dengan Dengan pede Dengan pede Gue mengatakan Ini pasangan Yang bisa kita dapatkan Yang terbaik Selama Sejak dari era reformasi Mas Ganjar dan Prof Mahfud Kita tahulah reputasi Mas Ganjar Kita tahu reputasi Prof Mahfud Sudahlah Gitu lah Ini dosanya yang paling sedikit Terus Soal Apa namanya Bahwa Mas Ganjar punya Berbagai Beberapa kontroversi Misalnya soal kasus wadas Dan lain sebagainya Bahkan kita secara terbuka Berkali-kali Itu bahas disini Kita dengan pede Karena kita pede sekali Bahwa Kita percaya diri sekali Bahwa Mas Ganjar Menghadapi itu Sebagai seorang pemimpin Dia mengambil keputusan Yang berisiko Yang tentu saja Bisa berisiko Buat karir politiknya Tapi itu dilakukan Sama dia Kita bisa setuju Atau tidak setuju Tapi bahwa itu Dia kemudian Pasang badan Untuk menghadapi Persoalan itu Itu kita selalu Padahal itu Proyek nasional Ya Artinya gitu lah Pada akhirnya Tapi ya seperti lu bilang Pada akhirnya Data kuantitatif Data kuantitatif Mengatakan berbeda Bahwa Apa yang kita anggap Paling baik Belum tentu Kemudian Terkonversi Jadi data kuantitatif Seluruh Indonesia Hari ini Dari hasil KUIKON Mungkin bisa kita Hampir bisa kita Simpulkan Pasangan Calon 02 Prabowo-Gibran Mungkin akan jadi Pemenang Dan mungkin Satu putaran Ini masih mungkin Tapi Kecenderungannya Ke arah situ Tapi itu tadi Bahwa Kalau dalam Milu pengetahuan itu Ada data kuantitatif Ada data kualitatif Kalau kuantitatif kan Ya udah Yang tertulis di survei Itu kayak begitu Angka-angkanya Seperti itu Kita Orang yang percaya Sama survei Kita percaya Metode penelitian Dan lain sebagainya Itu Kenyataan seperti itu Kita tidak bisa Membantah Asal metodologinya Benar Tapi data kualitatifnya Ini yang menarik Orang yang Data kualitatif Yang membuat kita Percaya Kenapa kita harus Dukung Passlot ini Kenapa kita harus Dukung passlot itu Seperti yang tadi lu bilang Karena gini Gue sih Tidak merasa Rugi Nyesel Atau apapun Enggak Seperti yang Mungkin dialami Sama banyak orang juga Apalagi para influencer Yang udah punya Nama lah Punya follower Sekian juta Ya pasti mereka Dapet tawaran bergining Segala macem Itu juga gue alamin Tapi gue jujur Gue dengan sangat bangga Menolak itu Tanpa gue Cerita dong Tanpa gue Mau Tanya nominalnya Nama tanya berapanya Itu gue gak mau tanya Karena emang gue gak mau tau Waktu itu lu ditawarin Ada dua kali Sebenar sih Untuk apa Jadi Waktu itu Ada Tawaran pertama itu Inilah Konten TikTok Mirroring IG Yang intinya Supportif Ya Positive vibe 0-2 Itu gue tolak Gak tolak Dengan alasan Mohon maaf Saya jawab tetap Dengan sopan Bahwa Saya menukuh 0-3 Dan Untuk sementara ini Saya gak akan mungkin Bisa kesana Lalu Sekian bulan kemudian Udah makin deket Ini Dapet lagi Dengan Orang yang berbeda Partai yang berbeda Dan Tapi ke 0-2 juga 0-2 juga Dan ini Lebih ekstrim Dan lebih Ngeselin Karena dia tidak Tidak melihat Apakah orang ini Jadi gini Seolah-olah Mereka berpikir bahwa Seorang itu Mendukung seseorang Itu pasti ada sesuatunya Karena Karena tarifnya cocok Karena tarifnya Karena tarifnya Mungkin karena Kedekatannya Atau mungkin ada Tawaran ini Itu segala macem Jadi Sebenarnya saya Awalnya gue tetap Jawab dengan sopan Oh mohon maaf Saya belum bisa Gini Nah yang bikin gue Waktu itu agak sempat Naik darah adalah Tawarannya Kata-katanya begini Mas ini yang gak cocok Briefnya atau Briefnya Atau budgetnya Hah Ngelang gitu kan Langsung Aku Gue itu langsung Telepon sih Sayangnya Memang gue gak mau chat Karena mungkin Udah terlalu emosi Telepon gue cuma bilang gini Kenapa sih kalian Selalu bermasalah Dengan etika Apakah kalian pikir Semua orang akan sama Seperti kalian Tidak semua orang bisa dibeli Tidak semua orang seperti kalian Gini Aku ada satu kalimat Yang gue inget banget Sampai dia langsung diem Aku bilang gini Oke Kita tahu logisik kalian Luar biasa Tapi Ada hal yang gak bisa kalian beli Yaitu integritas Dan Gue bukan orang yang Soal integritas Tapi Menurut gue Kalau lu samain semua orang Kayak lu Lu akan celaka nantinya Lu akan bekerja dan ketemu dengan orang-orang yang kayak lu nantinya Jadi Kita bukan orang yang sempurna Dan kita juga tahu Pasti Semua orang punya kebutuhan Dan segala macem Oke lah Tapi Kalau gue gini Kita harus bisa lihat Mana sih yang memang Menjadi Integritas kita Integrity kita Dan membangun pride Untuk itu Ada orang yang Gini loh Ada orang yang Kalah Tapi dia lebih punya pride Daripada yang menang Iya kan Kayak Misalnya kita Lu harus kalah Misalnya lu harus kalah nih Nah tapi lu menerima Kekalahan itu dengan elegan Bahwa Gue Gue kalah tapi Gue terhormat Karena gue berjuang di jalan yang Gue yakinin benar Gue mau cerita dari Point of view gue Jadi Jadi ceritanya gitu Di satu pagi Agak siangan gitu Jam 10 Jam 9 gitu Lu ya Lu whatsapp gue Ya itu gue Abis gue marah-marah Dia marah-marah Mas Daud marah-marah Ini om Daud marah-marah Gue habis ditawar lah Dalam tanah kutip Sama agensi yang ke-02 Gitu lah Ya itu tadi Yang bikin lu emosi Tiba-tiba ada Ada kalimat Ini yang gak Yang kurang cocok Briefnya Atau budgetnya Budgetnya gitu Yang bikin lu langsung marah Tapi pada saat itu Kemudian Pada akhirnya ketika agak adem Kita kemudian berpikir juga Ini anak agensi Mereka kerja Mereka kerja juga Kita ya sudah lah Gitu lah Mereka hanya menjalankan tugas Ya Iya Kita gak perlu kontenin Pada saat itu Sebenarnya udah Boga naikin Cuma terus Ada pesan itu Kan lu bilang Mas tolong Ini jangan di blow up Ya pada akhirnya kita Kita mikirin masa depan orang juga Tapi ginilah mas ya Selama Selama perjalanan Kampanye ini Kemudian Sampai akhirnya Kita mulai bisa melihat Hasil akhirnya Sekarang Pada hari ini Apa sih yang lu rasain Selama ini Apapun hasilnya nanti ya Kalaupun misalnya Ganjar pun Misalnya Untuk saat ini Belum bisa memimpin kita Gue akan tetap ada Di belakang Ganjar Gitu Apapun nanti posisi dia Gitu ya Karena Meskipun nanti Misalnya Pak Prabowo Jadi presiden Ya kita akan menghormati dia Sebagai Pemimpin negara Tetapi kita akan tetap Kritis dengan apa yang Dikerjakan Gitu dan Ini Seolah mengkonfirmasi ya Bahwa Anggapan bahwa ya Kita ini kok Sangat mudah Dalam tanda kutip Dibeli Dibeli Secara Intelijensia Secara Kecerdasan Gitu ya Dengan Dijajali berbagai macam Yang kita tahu bahwa itu Pembodohan Tapi Juga Kita bisa dibeli Dengan keadaan Maksudnya gimana Ada orang-orang yang Terpaksa Ya gak Karena Mungkin karena Pekerjaan Mungkin karena ada Arahan dan sebagainya Yang kita tahu Memang Nanti Aku bingung Jadi tadi Aku baru baca begini Yang Pak Maruli tuh Kasat bilang gitu ya Soal Dirti Votek kemarin Dia bilang gini Itu kan Baru dugaan-dugaan Gak ada buktinya Ya kita akan hanya bilang Ya ini memang dugaan-dugaan Tapi kan Begitu dugaan itu Begitu masifnya Gak mungkin semua orang Menduga hal yang sama Kalau tidak ada Informasi atau Pengalaman yang sama Dan yang anehnya lagi Pak Kasat ini bilang Ini dugaan Tapi dia belum nonton Ya 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 Saya belum nonton Tapi kan ini cuma dugaan Yang tidak bernyali Loh bapak belum nonton Tapi kok cuma bilang Ini dugaan Pada dasarnya Semua kejahatan itu Terbongkar Bermula dari dugaan Tuh Yang kemudian dibuktikan Ada buktinya Yang kemudian disidangkan Dan dikasih status hukum Kan begitu pada dasarnya Iya Bahwa awalnya dugaan Iya memang Semua harus dari situ Ini kan sudah disertai Bukti juga sama Tapi ginilah Kita agak flashback ya Terutama dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November Yang paling terasa sekali Bahwa apa Itu yang gue bilang kemarin Bahwa ketika lu nonton Dirty Food Film Dirty Food Dan itu Lu merasa Kengerian disitu Coba deh kalikan Tujuh kali Mendekati kenyataan ini loh Yang kita hadapi Sehari-hari pada Apa Yang digambarkan oleh Dirty Food itu Tujuh kali lipat gitu lah Kira-kira Kengeriannya Makanya Gue setuju juga Ketika Pak Jekang ngomong Misalnya ini baru 25% Gue malah ngerasa lebih tinggi gitu loh Karena kita Pada akhirnya Kita setiap hari saling share Dan Di belakang ya Banyak yang tidak kita omongin disini Banyak kisah-kisah yang bikin kita Miris juga gitu loh Ada intimidasi Ada pemaksaan Ada ancaman Ada Akan Bahkan ada beberapa Kejadian yang Mungkin Secara normal Bikin orang takut gitu loh Banyak Dan itu Dan itu sering terjadi Tapi Gini lah Problemnya adalah Orang mungkin tidak bisa paham gitu loh Banyak orang yang tidak bisa paham Bahwa ketika kita memilih Dari awal kita memilih ganjar Ketika kita memilih Prop Mahfud Bukan hanya sekedar profile keduanya Tapi ada nilai di belakang-belakang Betul Ganjar bisa berubah Prop Mahfud bisa berubah Gitu lah ya Tapi nilai-nilainya kan kita pegang Sebagaimana dulu Jokowi Harapan yang dibawa oleh Jokowi Orang Jokowi-nya bisa berubah Tapi harapannya yang kita pegang Nilai-nilainya yang kita pegang Prinsip yang kita pegang Itu orangnya boleh pergi kemanapun Tapi nilainya tetap disini Maka kemudian Yang tidak dipahami adalah Ini bukan sekadar soal Ganjar Mahfud menang atau enggak Apakah dengan Ganjar Mahfud kalah misalnya Apakah keyakinan kita terhadap Prinsip-prinsip yang kita yakini Itu kemudian gugur Enggak Gitu lah Kita tahu bahwa Pasangan kita Jagoan kita ini Ganjar Mahfud ini Sudah berbulan-bulan Mengalami pukulan-pukulan berat Yang bahkan Sudah diluar nalar hukum Dan konstitusi lah Apakah kita kemudian melawan Dengan cara yang sama Enggak juga Kita melawan dengan kebanggaan Justru itu yang kita lawan Justru itu yang Membuat kita ada di posisi yang Hari ini ketika kita kalah Misalnya kita bangga Kenapa Bahwa Kita tidak sama Dengan orang yang kita lawan Mereka boleh ngacak-ngacak hukum Tapi kita enggak Kita Kita Menolak cara-cara Seperti itu Apakah kemudian Yang belakangan itu Dimanipulasi Apakah kemudian Misalnya gini Ada teori dari Pendukung 02 yang bilang Alah itu Karena Gibran ke Prabowo aja Coba Gibran ke Ganjar Nah Pasti didukung Jujur ya terus terang Ada orang partai yang datang Ke kita ngajak ngobrol Ada kemungkinan Misalnya Gibran di Waktu itu kan Ropahput belum Masih Bisik-bisik gitu Ada kemungkinan Gibran Dipinang sama Mas Ganjar gimana Saya menolak Kalau Mas Ganjar Apa namanya Ya itu keputusan partai Dan keputusan koalisi Tapi Saya sebagai relawan Ketika Mas Ganjar Disandingkan dengan Gibran Kemudian Kalau Gibran lolos dari MK Pada saat itu disandingkan dengan Gibran Maka saya akan mundur sebagai relawan Kenapa Karena justru itu nilai yang saya lawan Meloloskan diri lewat konstitusi Itu yang saya lawan Ya artinya Mas Ganjar ngelakuin hal yang sama dong Gitu Ya artinya Mas Ganjar tidak istimewa lagi Di mata saya Kalau itu terjadi Misalnya dia meminang Gibran gitu Makanya Saya tetap bangga pada saat ini Gitu loh Kemungkinan-kemungkinan itu tidak diambil Ada kemungkinan dulu Misalnya Mas Ganjar dipasangkan dengan Prabowo Apakah Kami akan tetap jadi pendukung Ya saya bebas Tidak punya partai Maka ketika itu terjadi Saya akan mundur sebagai relawan Kenapa Karena itu justru yang kami lawan Bahwa ada capres yang masa lalunya Misalnya sampai sekarang Tidak mau diselesaikan Bukan tidak bisa Tidak mau juga Tidak mau diselesaikan Dosa masa lalunya Itu yang saya tolak dari 2009 Selama 4 pemilu sampai hari ini Gitu Kalau kemudian Mas Ganjar digabungkan sama orang itu Ya saya mundur dong Karena nilai-nilainya sudah tidak Bukan tidak mewakili lagi nilai yang saya bela gitu Kalau pandangan gue begitu selama pemilu ini Iya sama sih Gue juga kalau mungkin ada teman-teman yang sempat ngikutin Ya baik misalnya di TikTok atau apa VT-VT gue yang lama-lama tuh Ketika Pak Ganjar udah mulai diusung nih Sebenernya waktu itu ada satu VT gue yang bilang gini Gue nunggu Pak Mahfud Ada gue omong Itu belum ada Belum ada omongan Pak Mahfud sama sekali Belum ada Gue bilang gue nunggu Pak Mahfud Waktu itu masih Satiaga Uno, Gibran segala macem Sama gue juga bilang Begitu Gibran masuk gue out Gitu kan Karena ya gini loh Logikanya gini aja deh Olah nanti kalau Gibran di Ganjar Pasti juga Lu akan diep aja gak komen Kayak gini Nah kalau Gibran misalnya di Ganjar Dengan kondisi seperti sekarang nih Ya mengacak-ngacak MPR dan sebagainya Gue yakin Prabowo dan timnya pun akan melakukan hal sama kok Dia pasti akan protes Betul Iya gak? Betul Kritiknya akan dari sana Dimana Gibran berada disitu gue gak Disitu malah gue gak akan Kita tidak menolak Gibran Kita tidak menolak usia muda Gue jujur saja Gue dari awal Dari dulu teman-teman yang kenal gue dari lama Pasti tau Gue itu sering ngecengin politikus-politikus tua gitu loh Ini orang gak ganti-ganti dia lagi Dia lagi gitu Kita sangat supportive Sama anak-anak muda yang baik gitu loh Nah kita bahkan tidak sempat Bahkan kita belum menilai apakah Gibran qualified atau enggak Yang jadi persoalan adalah bahwa Dia melakukan Itu dengan proses yang sangat buruk Prosesnya Proses yang menginjak-ginjak Martabat konstitusi kita gitu Itu persoalan kita gitu Jadi Mau ditaruh siapapun Prop Mahfud misalnya Ditaruh disitu Dalam proses yang sama Misalnya dia meloloskan diri lewat konstitusi Dengan akal-akal Akan kita tolak Betul Karena yang kita Yang kita lihat kan prosesnya Betul Seperti yang lu bilang bahwa Yang kita Usung Ini kan Nilai Nilai yang dibawa Jokowi Jokowi berubah Nilainya tetap sama yang kita usung Nilai yang dibawa Ganjar Kalau pun nanti Ganjar berubah Maka nilai yang tetap sama yang kita usung Jadi Gue sih berharap Ganjar Tidak akan berubah Sampai kapanpun Dan Saya yakin Banyak masyarakat dari kita Juga punya keyakinan yang sama Bahwa Ganjar Tidak akan berubah Paling tidak Oke Dengan keyakinan lu kayak gitu Sikap kita kira-kira sama lah Sikap kita dalam hal ini Andailah Ini selesai Ditetapkan oleh KPU Ganjar Mahfud kalah Apa yang akan Kita lakukan Kalau lu gimana Secara politik gitu Begini Ada dua hal sih Yang pertama Ketika gue ngomongin Soal pelanggaran HAM Jadi inget Ahok yang ngomong juga Yang dia ngomong sama Ibu-ibu 82 tahun itu Yang dibilang katanya Kalau ini ngomongin Soal iman kisianinya Ahok ya Katanya bahwa Kita Sebagai manusia Harus memaafkan Mengampuni gitu ya Oke lah Anggap saja Misalnya kita memaafkan Nah Tapi ada satu hal lagi Yang harus kita cermati Bahwa yang kita pilih ini presiden Dan yang harus kita pilih adalah Orang yang bisa kerja Ya Betul Itu aja deh Gak usah ngomongin soal Soal iman deh Soal memaafkan segala macam Ini soal kerja kapabel Enggak dia sebagai pekerja Sebagai orang yang Yang akan memimpin kita Nah Sekarang Kita bisa mengukur itu Dari mana Dari rekamnya Rekam jejak yang dia lakuin Kasus-kasus Alutista Kemarin Griko Gitu kan Investigasi Uni Eropa Ini kan menunjukkan bahwa Ini kerjaannya Enggak transparan Gitu loh Bayangin aja Sampai lembaga korupsi Uni Eropa Harus nyelidikin Perjanjian Indonesia Sama Katar Kan artinya gimana sih Begitu tertutupnya Kalau pembeliannya dibatalkan Harus ada surat pembatalannya Buktinya mana Misalnya kan Kenapa nalti Apa enggak Artinya itu lah Bahwa setelah ini Bahwa ada ganjar Atau enggak ada ganjar Ada prof mafud Atau enggak ada prof mafud Nilain-ilainnya tetap sama Ya Yang kita lakukan Kalau memang harus Ada nilain-ilain dilanggar Kita ya tetap melawan Betul Dengan cara-cara yang baik Dengan cara-cara yang konstitusional Yang disediakan oleh hukum Betul Ya ini kan kita melakukan Ini juga Konstitusional Bahwa kita punya kebebasan berpendapat Segala macam Kita punya hak Untuk mengutarakan Opini kita Selama memang Opini kita memang tidak provokatif Kita enggak pernah provokatif kok gitu Jadi Hukumnya jelas lah Hukumnya jelas Dan kita tidak mau fitnah Kita tidak mau fitnah juga Semua ada Based on story-nya Itu yang menjadi Apa ya Harusnya Menjadi awareness Semua orang gitu Yang harus kita benahi Memang sebenarnya Satu Interektual masyarakat kita Yang kedua Mental dan keberanian Oke Jadi Banyak masyarakat kita Ya kayak tadilah di TPS pagi Ya Saya mah Siapa aja presidennya Enggak akan ngaruh sama Saya tetap aja kerja Saya tetap aja ngojek Padahal udah berbusa-busa Orang ngomongin soal ini Bahwa Apa yang dilakukan Kebijakan pemerintah ini Akan mempengaruhi Apa yang kita kerjakan Ini enggak masuk ke mereka Makanya pendidikan gratis itu penting Nah itu dia Makanya Yang harus dilakukan adalah pendidikan Iya ya Membangun intelektualitas Dan SDM Tadi ya memang lewat pendidikan Bukan lewat makan Kata siapa Presidennya siapapun Gue tetap nyari makan sendiri Atau apa Itu bisa nyusah Contohnya misalnya Beras sekarang susah dicari Iya Itu pengaruh Dari presidennya siapa Gue semalam ke Superindo bro Beneran Gue mikir beneran gak sini gitu Sampai gue ke Superindo tuh Malam-malam jam 8 Eh bener Ke Superindo itu Enggak ada beras-beras yang sesuatu Yang premium-premium Adalah yang mahal-mahal gitu Tapi itu kan bukan Bonsumsi kita sehari-hari Bukan Bonsumsi kita sehari-hari Tapi maksud gue gini loh Dengan Masifnya Bansos Yang sekian juta ton 456 triliun lebih Untuk Bansos Bagi-bagi beras Tiba-tiba kita punya Masalah kelangkaan beras Ini kan tanda tanya juga Nah tiba-tiba kita harus Import Lagi dari Thailand dan Vietnam Sekian ratus ribu ton Maksud gue gini loh Ini belum ada makan gratis loh Iya Betul Bayangin kalau ada makan gratis Importnya masih berapa banyak lagi Jadi Ada yang ngomong juga sih Lu kenapa sih sekarang Benci banget sama Jokowi Gue gak pernah benci Jokowi Lihat dari Awal konten sampai sekarang Kenapa gue berubah Perubahannya sejak kapan? Ya Jokowinya yang berubah Nah Sejak Jokowinya berubah Gue bilang kan Sejak Jokowi berubah Sejak MK Keputusan MK Segala macam Sejak Jokowi berubah Ya Gue berubah Karena yang gue Yang gue ikuti Bukan Jokowi Tapi nilain nih Bahwa Jokowi Seperti yang kita omongin tadi Nah Gue punya catatan pertama Kalau retrospective Banyak lah Catatan yang Kita lalui Di era-era kampanye kemarin Satu hal tapi yang gue catat Gitu ya Apa Pertama Soal Kontestasi yang menarik Pada tahun ini Mas Ganjar Dan Prof Mahfud Dengan Anies dan Muhaimin Harus diakui bahwa Ini menjadi kontestasi Yang mengasih warna baru Antara dua paslon ini Gitu lah Harus diakui Dengan caranya masing-masing Mereka ketemu langsung Apa namanya Ketemu warga langsung Menjawab pertanyaan Di depan orangnya Gitu lah Dua arah Satu persatu Itu adalah Momen yang tidak pernah Kita temukan Sebelum-sebelumnya Gitu lah ya Ini secara intensif Mereka Kan dimulai sebetulnya Dari Mas Ganjar Memang kebiasaan dia dulu Kemudian dipakai lagi Sekarang nginep ke rumah warga Terus disitu nongkrong bareng Ngumpul Tanya jawab Kami punya masalah ini pak Oke gimana ya Caranya selesainnya Anies kemudian ngikutin Lewat desak Anies Dan lain sebagian Ada tabrak pro Macem-macem lah Nah Maksud gue Kemudian Ini Ini satu hal yang Kita bisa berharap Semoga Model-model seperti ini Itu terus berkembang Ke depan Terus yang kedua Jangka pendek Secara jangka pendek Yang harus kita lakukan adalah Bagaimanapun Ini tahapan pemilu Belum selesai KPU Sampai KPU memutuskan Dan lain sebagainya Itu pun masih ada Masih ada kemungkinan Misalnya gugatan ke MK Misalnya Katakanlah begitu Artinya ini adalah proses Yang harus kita Tetap harus kita awasi Bersama Quickon mengatakan apapun Bahkan ketika KPU Sudah memutuskan Kita masih punya celah Kalau memang kita punya bukti Bahwa Ada kecurangan-kecurangan Ya sebagaimana tergambar Di film Dirty Vote Dan sebelum-sebelumnya Sebetulnya sudah kita Udah kita spill-spill Di berbagai Konten kita Bahwa ada banyak hal janggal Ada banyak hal yang seharusnya Tidak terjadi selama pemilu ini Tapi terjadi secara masif Mulai dari mobilisasi Intimidasi Ancaman dan lain sebagainya Nah ini Harus tetap menjadi persoalan Harus diselesaikan dengan baik Jangan Kebiasaan bangsa kita ini Sudah terlalu banyak Dosa-dosa yang kemudian Ditutupi oleh karpet Tidak dibersihin Tapi ditutupin Nah yang ketiga Secara jangka panjang Siapapun yang menang Seandainya pun Mas Ganjar yang menang Seandainya pun Mas Ganjar dan Prog Mahfud yang menang hari ini Maka nilai-nilai yang kita pegang sama Dan sikap kita sudah teruji Di era Jokowi Kita mendukung Jokowi Dua periode Selama dua periode Kita sama-sama Nyoblos Jokowi gitu misalnya Tapi ketika Jokowi Pindah dari nilai yang kita Yakini bersama pada saat itu Ya kita mengkritik dia Kita tidak segan-segan Maka kalau Mas Ganjar Dan Prog Mahfud Menang misalnya Ya kita tidak segan-segan Melakukan hal yang sama Sudah teruji Bukan Bukan rencana itu Kita sudah melakukan itu Pada Presiden Jokowi Kira-kira gitu ya Mas Bro Iya Betul Dan gini Kalau Ngomongin soal Tadi ya Ya memang Dialog ini kan Cuma ada di dua Paslon ini ya Oke Ya Desakanis Ya Tikar Ganjar gitu ya Lalu Kalau kita lihat Prabowo misalnya Kemarin dialog sama Apindo Tidak hadir Dialog sama Lakes Tidak hadir Lalu tiba-tiba di podcast Dedy Krobus Dia datang sehat-sehat aja Langsung oke gas Gitu kan Kan aneh gitu Nah jadi Nah inilah yang Yang gue maksud begini Bahwa Yang menjadi Menjadi Consen gue adalah Kenapa kok Keinginan masyarakat Untuk mengetahui Solusi Masalahnya Dari Dari orang yang dia dukung Sekalipun itu Itu didegradasi terus Gitu loh Ditekan terus Seolah-olah Udah lah lu makan aja Udah lu joget aja Gitu Ini yang Yang menurut gue miris banget Aduh kenapa sih Kayak gini gitu loh Dan masyarakat dipaksa Menerima itu Dipaksa Udah lu makan aja Udah lu diem makan Udah lu makan joget Udah Itu yang Yang menjadi Kemirisan terbesar Gue saat ini Masa itu Ada kalimat penutup gak Yang mau lu sampein Gue coba bilang gini Bahwa Kita Punya Pemimpin Nantinya Dan Gue selalu Mengulang-ulang Bahwa Pada saat kita Memilih seorang Pemimpin Maka Dan nantinya Kalaupun misalnya Pak Prabowo Akhirnya pun Memimpin kita Masyarakat Saya harap bisa Tetap aware juga Dengan nilai-nilai Terutama demokrasi Bayangin Apa yang sudah kita Perjuangkan dari 98 Bro gitu Gue ada Di lapangan juga Waktu itu Mengurusin bagi-bagi Sari roti itu Gue inget Tapi Maksud gue gini Aduh kok Lu bisa melupakan itu Dengan alasan Yang Cuma makan Kalau dari gue Kita mendukung orang Dengan nilai Kita mendukung orang Dengan prinsip-prinsip Yang kita percaya Kita tatuk Apa Prinsip-prinsip itu Ya keadilan Kesamaan Buat semuanya Egalitarian Di negara Negara demokrasi Yang itu Dijamin hukum Dijamin konstitusi Kejujuran Dalam pemilu Keterbukaan Informasi Dan lain sebagainya Hal-hal semacam itu Nilai-nilai demokrasi Yang kita pegang Makanya itu Kemudian kita memutuskan Waktu itu Mendukung ganjar dan maksud Apapun hasilnya Itu tidak mengubah Prinsip kita sama sekali Dan itu Sudah kami tunjukkan Di host-host Di main TV itu Kami tunjukkan ketika Pak Jokowi berubah Kami dengan tegas Mengatakan Kami tetap memegang nilai Pak Jokowinya yang berubah Gitu lah Itu juga yang terjadi Ketika seandainya Mas Ganjar dan Prog Mahput yang menang Kami akan tetap setia Pada nilai-nilai itu Begitu juga Kalau seandainya Misalnya Ditetapkan pada akhirnya Prabowo dan Gibran yang menang Kita akan memakai Kacamata yang sama Sebagai seorang warga Meminta tanggung jawab Kepada orang yang terpilih Meminta keterbukaan Meminta Dan sambil tidak Apa ya Tidak Juga menghapus Dosa masalah lalu nya Bahwa dia Menang lewat proses yang Cemar konstitusinya Cemar hukumnya Dan lain sebagainya Itu kita tidak melupakan itu Itu hal-hal yang harus Diselesaikan Apapun Nanti kejadiannya Kira-kira gitu Jadi kami Bisa mengatakan Menang atau kalah Kami memegang prinsip Dan kami bangga Apapun hasilnya Yes Thank you mas Thank you bro